Intro Anda kembali dalam program Gajanan News Salah satu masjid yang ada di Kota Malang, Jawa Timur memiliki keindahan arsitektur yang menyerupai Masjid Nabawi di Madinah Keindahan dari masjid ini juga memandukan arsitektur Arab, Eropa, serta dalam negeri Intro Bertempat di gawasan perumahan perpata jingga Kota Malang Masjid Abdullah diresmikan oleh Ustaz Haji Muhammad Arifin Ilham pada tanggal 7 Desember 2010 Assalamualaikum pengirsa Gajayana TV dimanapun Anda berada Senang sekali saya May Syakira bisa menyapa Anda Kali ini saya sedang berada di Masjid Abdullah yang berada di Jalan Permata Jingga 3 Tunggu wulung kecamatan Lulukwaru Kota Malang Ketika bulan puasa atau bulan Ramadan Masjid Abdullah selalu mengadakan tadarus Quran dan berbagi tajil Dan berikut pemirsa liputan selengkapnya untuk Anda Nama Abdullah sendiri diambil dari nama pewakaf tanah yang membangun dan mendirikan awal masjid Masjid ini juga memiliki desain arsitektur perpaduan Arab, Eropa, dan dalam negeri Pada bangunan masjid ini tidak ada makna tersendiri mulai dari bangunan tiang dan jendela Namun pada pintu bagian depan Masjid Abdullah mengadopsi pintu Masjid Nabawi Madinah Selain arsitektur bangunan luar, masjid ini juga memiliki daya tarik pada dalam masjid Yaitu, hiasan kaligrafi pada diri masjid yang ada di tempat imam Yang menjadikan ruangan ini tampak indah dan juga didukung dengan adanya lambu gantung Sehingga terkesan elegan dan menawan Masjid ini juga memiliki fasilitas yang cukup lengkap Mulai dari buku-buku islami dan Al-Quran Masjid ini memiliki luas tanah kurang lebih 1200 meter persegi Dan luas bangunan 850 meter persegi Pada saat bulan Ramadan, Masjid Abdullah memiliki agenda khusus Yaitu, mengaji bersama yang diikuti oleh anak-anak yang tinggal di sekitar perumahan bermata jingga Pada kegiatan mengaji ini dibagi menjadi 4 kelas Di antaranya, 3 kelas mengaji umi dan 1 kelas mengaji Al-Quran Selain kegiatan mengaji, Masjid Abdullah juga mengadakan berbagai takjil Untuk jamaah Masjid Abdullah, dari pihak penitian masjid menyediakan nasi kotak Dan sebagian nasi kotak lainnya dibagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar lindungan Masjid Abdullah Masjid Abdullah juga mengadakan kegiatan buka bersama yang diikuti oleh jamaah Masjid Pada saat buka bersama, pembagian takjil dilakukan saat azar matri tiba Kemudian setelah sholat berjamaah selesai, dilanjutkan dengan pembagian nasi kotak Yang dilakukan secara terpisah antara jamaah putra dan putri Nah pemirsa, sekarang saya telah bersama takmir Masjid Abdullah Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam 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 Pak, boleh diceritakan sedikit mengenai sejarah dididikannya Masjid Abdullah? Baik, jadi pertama dulu memang perumahan ini belum punya masjid Dan warga itu belum punya masjid, sholatnya masih di salah satu rumah warga Kemudian sempat juga di hal kolom renang Kemudian setelah itu berjambikan masyarakat dengan pengembang Akhirnya pengembang menyiapkan lahan ini Kemudian masjid dan beserta warga pakar awal-awal tahun 2000-an Selama Ramadan ini apa saja kegiatan yang ada di masjid? Untuk Ramadan tahun ini 1442 jiriah Seperti biasanya kita mengadakan kegiatan Ramadan yang kita bikin namanya Bani Bia Ramadhan Bukah Ini kegiatannya seperti biasa kita menyediakan ikhtor buka bersama Untuk di dalam masjid ini 100 kotak dan memang disarankan untuk dikawap ulang Kemudian kita juga kirim ke musola-musola dan kaum du alfa sekitar Ini sekitar 100-150 kotak Dan kita saat ini memberikan semacam bahan mentah, bahan pangan, sembako Kita kirimkan kurang lebih seribu paket untuk ring satu wilayah permata jingga Untuk kegiatannya sendiri diikuti oleh siapa saja pak? Untuk kegiatannya kita seperti mbaknya lihat ini mulai dari anak-anak kecil Kemudian juga remaja Kita ada TPG, terus kita juga ada kegiatan datarus Kemudian juga para sesepuh juga masih aktif disini Kemudian juga untuk sholat taraweh tetap seperti biasanya kita Kita adakan tiap puasa Tetapi untuk kali ini kita tidak ada kultum Untuk kultumnya kita geser di suku Jadi tiap suku kita adakan kultum Untuk berbuka puasa di Masjid Abdullah memiliki beragam menu makanan Mulai dari kurma, makanan ringan dan makanan berat Serta tidak lupa aneka ragam minuman segar Nah itulah dari pemirsa perjalanan saya Ngabuburi di Masjid Abdullah Yang berada di jalan permata jingga 3 Tunggu lulung kecamatan Luwakwaruh Kota Malang Masjid ini bisa anda jadikan referensi untuk Ngabuburi Sambil menunggu berkumandangnya azan maghrib Saya Maya Syahkira beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!